Terima kasih. Isu apa? Semuanya enggak ada isu. Ada yang pilotnya Susi Air, polisi dari Senandia Baru datang ke sana untuk soal pembebasan pilot Susi Air. Mungkin sudah ada update atau mungkin ada perencanaan untuk ini gimana Pak? Siang hari ini saya ketemu tokoh dari Dugah. Ada dua orang yang juga ingin membicarakan terkait dengan pilot Philip Martin. Mudah-mudahan kita doakan dengan upaya kita itu segala bebas tidak ada masalah. Siang hari ini akan saya bicarakan. Seberapa besar perannya untuk kemudian bisa, mungkin ada konsenter sendiri kemudian akhirnya Bapak keliling juga ke tokoh agama maupun juga Ormas? Sangat besar. Kalau namanya Romo menyampaikan kepada umatnya, enggak mungkin ada yang melanggar. Seperti pendeta di Papua, kalau sudah sampaikan, sudah tidak akan ada yang berani melanggar. Para kiai kalau sudah menyampaikan kepada umatnya, mulai dari struktural maupun kultural di bawah, kalau sudah menyampaikan harus jaga hubungan baik. Tidak boleh katakanlah melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, pasti akan diikuti. Sehingga peran tokoh agama ini sangat penting. Sehingga saya datangi, saya silaturahmi untuk mengajar bersama. Dan tokoh agama semuanya berkomitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Kita ini bangsa besar. Sekarang ini dilihat oleh luar negeri. Bagaimana sih proses demokrasi di Indonesia? Kalau itu semuanya berjalan lancar, membawa harga diri sebuah bangsa. Ini yang kita terus jaga. Kalau yang Ormas, Ormas mana saja rencana yang akan ditemui? Dan apakah ada ketakutan tersendiri? Mungkin kalau tidak ada ketakutan yang akan ditemui? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.